Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat-sahabat Para pacin Tata Sanaji di mana pananda berada Berbudaya dengan keris Bukan dengan linggis Sahabat-sahabat sekalian Ini di panandai merupakan satu keris Yang kayunya adalah Kayu Timongo Dan Jenis varian pada warangka Seperti ini dinamakan Warangka Gayaman Surakarta atau Gayaman Solo Bancihan Surakarta Nah sahabat-sahabat sekalian Di dalam keris Di dalam warangka ini Terdapat keris yang Istimewa Saya katakan istimewa disini Karena terdapat dua pamor Bahkan tiga pamor Yang Menyelurui seluruh pada bagian wil Dinamakan tripamor Nah begitu teman-teman sekalian Oke langsung saja kita buka Seperti apa kerisnya Bismillahirrahmanirrahim Oke teman-teman sekalian Wow Ini kerisnya teman-teman sekalian Nah Untuk dapurnya sendiri Termasuk dapur bedok Brojol ya Jadi ini varian pada bedok brojol Namanya Nah Untuk pamornya sendiri ini Ada tiga pamor Yang terdapat mancing Yang wilah Yang pertama adalah Pamor pusar bumi Ini adalah pamor pusar bumi Pada bagian Sorsoran Ya Dan juga Pada bagian wilah Ini terdapat pamor Udan mas Serta Pada sekitar Pada udan mas ini Termasuk pamor Mulit semongko Sahabat-sahabat sekalian Oke Saya akan bahas Beberapa pamor Ada tiga pamor disini Beserta filosofinya Namun sebelumnya Ini adalah tangguh Melihat dari Gasur Terancang bangun Teman-teman Ini adalah tangguh Mataram Nah Sahabat-sahabat sekalian Bukan hanya itu Namun Pada bagian Gonjo Ini terdapat Pamor sumber Namanya Pamor sumber Yang mirip Seperti Udan mas Yang terdapat Pada bagian Pinggir wilah Beserta Wuhungan Maksud saya adalah Wuhungan Gonjo ya Jadi Pinggir Gonjo Kanan dan kiri Dan juga Pada Wuhungan Gonjo Ini terdapat Pamor sumbernya juga Diakini Pamor sumber Kalau ada di Gonjo Teman-teman Itu adalah Sumber kehidupan Merupakan Rejeki yang Menyumber Ya Nyumbernya itu Tidak ada henti Teman-teman sekalian Oke Selanjutnya Adalah Pamor Udan Mas Disini Kita ketahui bersama Bahwa Pamor Udan Mas Merupakan Pamor yang Dulunya Memang Diperuntukkan Dan diagem oleh Para pangrih Procol Beserta Para bangsawan Sehingga Diakini Bahwa Pamor Udan Mas Itu Dipercaya oleh Orang-orang Dahulu Bahkan Sampai saat ini Sebagai Pamor pengasihan Dan gerejekian Nah ini Sangat klop Teman-teman sekalian Ketika ada Korrelasi Antara Pamor Udan Mas Beserta Pamor sumber Disini Ini sangat Sangat cocok Sekali Bukan hanya itu Sahabat-sahabat sekalian Namun Terdapat Pamor Puser bumi Disini Nah Puser bumi itu Mirip Seperti Pamor Udan Mas Ya Namun Dimensi lingkarannya Itu lebih besar Begitu ya Pamor Puser bumi Itu tergolong Pamor miring Tergolong Pamor Miring Menyerupai Obat nyamuk Yang melingkar Sahabat-sahabat sekalian Lingkaran Yang menyerupai Lingkaran obat nyamuk ini Dimensi Lebarnya Itu bisa mencapai Sampai 8 cm Sahabat-sahabat sekalian Itu jika ada mancing Yang Wilah Yang cukup besar Nah Sahabat-sahabat sekalian Puser bumi itu Saya ulangi sekali lagi Termasuk Pamor yang Jenis Pembuatannya adalah Pamor miring Ya Dan termasuk Pemilih Jadi kalau Enggak kuat Megang pusar bumi itu Itu bisa Berbahaya Bagi pemiliknya Jadi harus Ditayuh dulu Secara visual Maupun Ditayuh secara Keselarasan dengan hati kita Sahabat-sahabat sekalian Namun demikian Pamor pusar bumi itu Ya Dipercaya Dan memang Oleh seorang empu Diperuntukkan Untuk sebagai Penjaga rumah Memang Sahabat-sahabat sekalian Saya kira Demikian Penjelasan dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Sebagai referensi Ilmu pertosan Haji yang di Nuswantara ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam budaya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati